Karena Trump itu memang devil yang nggak ada benerinya. Jadi memang derajat ketidaksukaan orang pada Donald Trump itu kuat sekali, apalagi orang baru. Banyak orang termasuk Republik yang bilang ini kejahatan Trump ini adalah kejahatan paling mendasar bagi seorang Presiden. Jadi nggak bisa dia dilepaskan gitu aja. Jangan lupa gosok gigi, cuti rambut, pakai masker, jaga jarak. Kalau dapat vaksin bagus, tapi tetap saja protokol yang biasa harus berjalan. Jadi jangan sampai membawa Wewe Buta naik sepeda kesana-sini. Halo para pemirsa Perspektif Wimar dimanapun ada-berada. Jumpa lagi Budi Adiputro bersama the one and only Wimar Witular. Minggu lalu kita udah ngomongin politik Amerika, pastinya ya. Dari penyerbuan kapital, katanya Wewe kadrun-kadrunnya Trump yang nyerbu kapital. Emang yang nyerbu itu kadrun-kadrun, Wewe? Sebenernya. Ya nggak tahu tau, Wulan itu kali di dalam print-nya jangan ada istilah kadrun kali ya? Enggak, tapi kan Wewe yang sebut sendiri bahwa itu kadrun-kadrunnya Trump. Emang itu kategori kadrun, Wewe? Maksudnya orang-orang itu tuh agak mirip sama kadrun di sini. Sangat kadrun. Sangat kadrun. Gimana, gimana? Ya nggak, tapi kalau dikeluarkan secara print di dalam judulnya, takut juga karena aku masih trauma dengan... Tapi polisi sekarang oke. Bedanya kadrunnya Trump sama kadrunnya sini? Ya sama lah kira-kira. Cuma kadrunnya Trump paham Timur Tengah. Kalau kadrunnya Trump nggak tahu kemana-mana kecuali di Amerika gitu. Oh gitu, cupet oleh satu. Lebih sofistic kadrun Indonesia lah. Oh gitu. Dan bedanya satu kadrunnya Trump sama kadrun Indonesia adalah kadrunnya Trump lebih jago bahasa Inggris dibanding kadrunnya Indonesia. Enggak juga sih, mesin Inggrisnya kayak jilai. Kalah sama SK. Oh gitu, SK itu siapa, Wewe? Ya, saya tidak menyebut namanya. Biasanya orang manggilnya Sukiman. Oke, Sukiman. Oke, kita lupakan dulu masalah Sukiman. Karena bangsa kita meminta, Wewe, untuk mengomentari banyak peristiwa. Dan kita masuk ke sekten pertama, seperti biasa. Kita pilih mana? Nah, kita tampilkan. Oke, ini Wewe. Airbnb itu block and cancel DC reservation during inauguration. Next. Ibu kota Amerika Serikat di lockdown jelang pelanggan. Kita coba, Wewe. Nah, ini Wewe. Ini Wewe. Ya, kalau di lockdown itu udah umum. Tapi kalau Airbnb disorot, itu bagus juga. Jadi sekaligus mengiklankan Airbnb. Nah, menarik, Wewe. Coba dibahas, kenapa sampai perusahaan reservasi hotel yang terbesar Airbnb sampai harus membatalkan pesanan-pesanan? Katanya orang-orangnya di refund untuk mereka, cancelation-nya, pokoknya ada kerugian-kerugian materi dibayar sama Airbnb. Asal mereka tidak nginep pada saat inaugurasi. Komentar, Wewe. Ya, artinya supaya nggak repot ngurusnya, orang yang nginep di Washington jadi banyak. Suruh tidur di bawah pohon aja di mall. Mall juga ditutup, kan? National Mall itu. Oh, gitu. Washington itu kacau. Jadi tempat Pauwe yang tiap inaugurasi dilalui orang. Saya aja pernah ikut nonton Pauwe Presiden bayar 25 dolar waktu inaugurasi Nixon. Walaupun nggak senang Nixon, tapi inaugurasi itu meriah sekali. Sekarang nggak ada lagi di Pennsylvania Avenue itu ditutup. Sedangkan waktu Trump itu sampai hotel-hotelnya juga laku. Jadi si Biden itu kalau selesai inaugurasi rencinanya, akan tidur di Blair House, yaitu suatu penginapan di Lafayette Square di depan istana. Saya pernah ke Blair House, Wewe? Iya, pernah. Cuman nggak sama saya. Nggak diajak padahal saya traktir stick segala. Stiknya mahal banget, 100 dolar harganya. Dua lagi stiknya. Jadi ini alasannya lebih ke alasan keamanan atau kesehatan, Wewe? Keamanan. Kalau kesehatan sih, ngomong-ngomong, sekarang udah ketemu lagi dua orang yang kena COVID-19 di antara Kongresmen Republik yang pada nggak mau pakai masker. Jadi SK juga hati-hati ya, walaupun bukan Partai Republik, tapi masker selalu harus dipakai. Oke, jadi masuk akal karena faktor keamanan, Wewe, ini berkaca pada penyerbuan kapital kemarin, Wewe, atau ada insight lain dari Wewe, misalnya potensi bentrokan antara pendukung atau apa gitu, Wewe? Enggak, ini sekarang sudah kompak ini alat negara atau lembaga pemerintah, semuanya menjaga keamanan, sampai dijaga oleh tentara banyak sekali. Jumlah pasukan tentara yang ada di Washington sekarang sama dengan di Afghanistan. Begitu, jadi ada baiknya juga kemarinnya pendudukan kapital ya, jadi semua jadi waspada ya, Wewe, sekarang ya. Jadi kandung-kandungnya sudah malu, Jakarta tuh banyak sekali tentara, sudah kalah sama Washington ini. Oke, jadi Wewe, lihat kandung-kandungnya Trump, kurang banyak punya kesempatan nanti ya, karena penjagaannya ketat, Wewe. Iya, malulah kalau masih terobos lagi. Oke, kita ke berita berikutnya, mana yang akan dipilih oleh Wewe. Nah, Uni Eropa tolak kunjungan Mike Pompeo, usaha penyerbuan kapital. Selanjutnya, Joe Biden sudah disuntik vaksin, Donald Trump kapan? Pilih yang mana, Uyman? Kalau Trump sih memang, satu, tidak percaya COVID dan tidak senang disuntik. Lagi pula, mungkin juga nggak bisa karena belum lama ini jadi pasien COVID dan juga badannya tidak sehat. Kalau Biden tuh kelihatannya sehat banget ya, kalau jalan juga lari-lari gitu. Jadi, sudah tidak jadi argumen soal penyuntikan rapi. Yang jadi argumen adalah distribusinya akan jalan secara rapi, karena kan selama ini kurang rapi gitu. Jadi, harus diusahakan, dipercepat. Karena waktu sekarang ini, dalam pemerintahan Trump, ada Operation Warp Speed yang ingin mempercepat distribusi vaksin. Itu gagal lah, jadi. Tapi ya mau diapain lagi, segalanya udah gagal si Trump. By the way, Trump kan pernah positif COVID. Katanya kalau orang yang pernah positif COVID, sudah tidak perlu lagi divaksin katanya. Ada informasi gitu juga. Mungkin karena itu mungkin Trump juga nggak mau divaksin kali. Nggak tahu juga obat. Obatnya juga misterius ya. Bisa gitu di obat yang super kuat, dikasih steroid dan obat khusus gitu kan. Nanti tidak pakai obat. Nggak ada obat. Kalau COVID itu kebetulan jadi sembuh aja gitu. Cepat lagi sebuahnya. Oke, wey. Kita ke topik ketiga yang harus wewe komentari. Nah, ini viral. Momen pasukan Guardi Nasional rame-rame tidur di lantai kapital. Wah, ini National Guard. Nggak mau ketinggalan, nggak mau telat kayak kemarin untuk sampai, untuk mengamalkan kapital. Wewe pilih mana? Ini questions where around possible insider hub for capital attack. Ini ada gambarnya. Yang penting aja karena ada gambarnya. Oke. Wewe komentar we. Itu di lantai kapital itu, di lantai olahnya, bergeletak orang itu tidur. Yang di Indonesia sih kali lebih disiplin ya tidurnya. Ini tergeletak gitu. Tapi ya memang lebih mengerikan daripada tentara sini karena badannya gede-gede kan. Ini jaminan terakhirlah untuk menjaga keamanan gedung kapital. Oke. Itu tadi tiga, apa namanya, tiga berita yang sudah dipilih oleh Wewe tentang Amerika, termasuk Wewe ternyata juga pernah, ini Wewe ya, nonton inaugurasi Amerika waktu itu Presiden Nixon, Wewe. Berarti tahun 1971. 72 waktu saya masuk. 72. Saya seenggak aja bayar 25 dolar, bayar tiket untuk nonton itu. Ceritaan suasananya dong Wewe ya, apa yang Wewe dapet, bagaimana situasi. Sangat seru, dan walaupun saya tidak senang Nixon, sangat tidak senang, tapi terbawa dalam suasana positif, semua itu bergembira gitu. Dengan bayar 25, kita duduk di ini, di panggung gitu ya, terus rasanya bisa megang gitu, dekat musik, segala bendera-bendera, sangat meriah gitu. Dua tahun kemudian, dikejar-kejar sampai mengeluruhkan diri kan. Nixon-nya ya, jadi bagus lah gitu. Nah, yang menarik adalah, apakah waktu itu ada demonstran-demonstran anti Nixon juga Wewe? Karena kan waktu itu kan kita lagi, zamannya, apa namanya, memprotes pra Vietnam kan, waktu itu Amerika? Demonstrasinya tidak seputar inaugurasi, tapi seputar pemerintahan Nixon sampai Nixon-nya mundur ya. Karena Nixon sangat tidak disukai. Sama aja, kesukaan pada Nixon itu mendalam begitu. Karena dia itu menganggap melakukan semua pelanggaran yang bisa dilakukan oleh seorang Presiden. Hanya, dia itu tidak bohong, tidak bikin kesel. Kalau Trump itu bikin kesel, jadi kalau sekarang keluar lagi di TV dengan muka minta maaf, tapi tidak minta maaf. Jadi itu tidak pernah kapok, juga tidak pernah ngaku dia kalah gitu. Jadi tetap aja, rasanya belum puas gitu. Kalau Nixon itu dulu ditinggalkan menterinya, pokoknya ditindak secara administratif. Jadi kita sudah puas lah, orang ini kalah, dan dia bilang dia akan pulang ke California. Dan kamu tidak akan lihat saya lagi dah. Dia bilang, you won't have Nixon to kick around anymore. Eh, dua tahun kemudian muncul lagi. Nixon itu kalau tidak salah, 72 inaugurasi, apa 71? Sampai 77? 77 berapa ya? Sebelum digantikan oleh Presiden Ford ya? Digantikan Presiden Ford karena mengundurkan diri, karena dihentikan gitu ya. Oke, next way, kita masuk ke segmen 2, ada apa aja? Ini harus dikomentari. Nah, before capital right, Republican lawmakers find the flames, next. Nah, detern Republican who vote to impeach Donald Trump. Nah, ini menarik, Wih. Ada dui di dalam Republican yang ingin meng-impeach Presiden Trump. Kabar impeachment gimana, Wih? Sudah, mereka sudah memberikan suara dipimpin oleh Lee Cheney, yang kemudian juga calon kuat untuk jadi pemimpin Partai Republik. Dia itu orang ketiga dari Partai Republik. Terus ada sembilan lagi. Ada kongresmen yang baru belum lama menjadi anggota kongresmen dari Republik, langsung dia itu memilih untuk impeach Donald Trump. Jadi memang derajat ketidaksukaan orang pada Donald Trump itu kuat sekali, apalagi orang baru. Kalau orang lama itu selalu ada keinginan, siapa tahu ada manfaatnya dukungan Trump untuk primary, untuk pemimpin Presiden, untuk apa gitu ya. Oke, oke, Wih. Nah, kabar pemakzulan gimana, Wih? Seberapa mungkin nih, tinggal beberapa hari lagi, kita tinggal menghitung hari ini, perhatikan Jomadu. Sudah selesai pemakzulan di haus. Kan tinggal pengadilannya di Senat. Jadi apakah Trump akan, kita kan nggak ngerti lah gimana prosesnya, makanya saya mau tanya Wimar, apa namanya, apakah mungkin kita membayangkan dalam beberapa hari ke depan, Trump itu, sebelum pelantikan Joe Biden, Trump itu tidak akan jadi sitting Presiden? Nggak mungkin kira-kiranya, karena Mitch O'Connell tidak setuju dia dijatuhkan. Dia bilang, bereskan aja dulu inaugurasi, lalu bisa diadili ya. Istilahnya diadili, kalau impeachment-nya sudah itu di haus. Nah, Biden juga setuju, karena dia lebih baik ngurus vaksin, ngurus krisis ekonomi, ngurus kesejahteraan sosial. Jadi Biden juga nggak terlalu semangat untuk menghabiskan energi, untuk mengajar-ngajar Trump. Tapi banyak orang termasuk Republik yang bilang ini kejahatan Trump, ini adalah kejahatan paling mendasar bagi seorang Presiden. Jadi nggak bisa dia dilepaskan gitu aja. Apalagi Trump itu terkenal, selalu bisa lolos dari jahatan hukum. Oke. Sebagai orang yang sangat moderat, apakah Presiden Biden nanti cukup punya nyali atau punya kebaikan hati untuk mempardon Trump. Mengingat stabilitas politik itu juga jadi salah satu kunci lah. Ya, cuman berbeda dengan di sini. Itu sebenarnya tidak di tangan Presiden Biden. Itu di tangan pengadilan dan Senat sebagai pengadilan untuk impeachment. Hanya, ini semuanya hanya, jadi nggak ada jawabannya pasti. Hanya, belum tentu itu perangkat konstitusi itu cukup untuk memberikan hak kepada Senat untuk mengadili mantan Presiden. Seperti kalau sudah mantan nggak bisa diadili lagi. Jadi semuanya sangat ini. Jadi cairi, ya. Masih belum tahu, ya. Iya. Yang tahu sih, yang yakin orang yang ekstrim. Yang pokoknya dia benci bagaimanapun Trump harus dihukum secara tuntas atau yang merasa Trump tuh nggak usah diapa-apain. Jadi ini drama yang sangat seru setiap hari. Saya harus nonton TV jam 4 pagi, berita terakhirnya apa. Oke, oke. Kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Tapi yang pasti, Trump tidak akan dilengsarkan tetapi jadi Presiden sampai tanggal 20 Januari nanti. Dan mungkin juga hadir atau nggak hadir ya nanti? Pasti tidak hadir. Dia sudah menyatakan tidak akan hadir. Dan Biden semua itu lebih senang dia nggak hadir. Mungkin Pence yang diundang. Terakhir gitu. Oke, weh. Baik. Kita lihat, kita masuk ke segmen ketiga. Kita akan jawab pertanyaan dari para Mas Topo atau masyarakat total politik. Apa saja. Oke. Pertanyaan pertama dari Rahadiy Adita. Apa yang akan terjadi kalau proses impeachment di Senat belum selesai sampai pelantingan Biden? Yang akan terjadi adalah pengadilan dilakukan setelah Biden itu dilantik. Kecuali ada yang bisa ngorek-ngorek dasar konstitusi yang membuat itu tidak mungkin. Tapi sekarang tim lawyer Trump juga sudah bubar. Giuliani udah disuruh nggak digaji lagi sama Trump. Karena nggak pernah berhasil. Oke, oke, oke. Next, pertanyaan kedua. Nah, ini dari Muhammad Filosofi. Kenapa masih termakan sama narasi-narasi politik Angel dan seolah Trump devil yang nggak ada benarnya? Karena Trump itu memang devil yang nggak ada benarnya. Ngapain mempertanyakan itu kalau nggak tahu masalah? Pertanyaan didit kali ya? Enak aja. Bukan lah. Itu mungkin wakili pertanyaan publik juga. Yang bingung kenapa benci banget Trump. emang nggak ada bagusnya gitu Trump? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kenapa nggak percaya pada sesuatu yang jelas? Maunya nggak jelas. Gitu. Oke. Thank you, Wewey. Oh, nggak ada lagi. Ya udah deh. Terima kasih. Cuma dua. Jadi kita tunggu minggu depan apakah pelatikan. Nanti kita akan balik perspektif dimar minggu depan pasti dengan berita pelatikan Joe Biden dan kita akan lihat bagaimana apa namanya proses peradilan kepada Presiden Trump dan pasti banyak politik-politik gosip ini. Itu hari Rabu ya. Jangan salah. Di sini hari Rabu. Oke. Wey, terakhir Wey. Prediksi Wey-Wey untuk Amerika minggu depan seperti apa? Amerika ke depan. Amerika dalam beberapa waktu ke depan ini. Akan lebih baik daripada karena yang sekarang itu sudah nggak bisa lebih jelek. Iya. Jadi itu adalah kabar baik untuk Indonesia ya. Untuk orang yang ingin mengait-ngaitkan masa depan Amerika dengan masa depan Indonesia. Kabarnya kabar baik. Sob untuk Indonesia tahun 2001 ini lebih baik Amerika. Biden jadi Presiden bukan soal Biden jadi Presiden saja. Ada dua untungnya. Trump berhenti dan Biden jadi Presiden. Biden jadi Presiden itu akan memperjuangkan Climate Accord. Jadi waktu tahun-tahun terakhir di dalam rezim Obama sebetulnya Biden itu sudah siap untuk menjalankan Paris Accord. Tapi kemudian kan diserobot sama Trump diberikan. Tapi sekarang dia bisa masuk lagi dan uang yang terkumpul itu banyak. Oke, Bewey. Thank you. Sudah mau berbicam-bicam untuk perspektif Bimar Amerika minggu ini. Sampai jumpa di perspektif Bimar Amerika minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.